Kelelawar hijau jilid 17. Hawa amarah yang berkobar dalam dada sian yang pengsukar dikendalikan lagi, apalagi setelah mendengar ejekan-ejekan yang menyakitkan hati itu ia mendengar dingin kemudian alihkan sorot matanya dan melotot ke arah lemkong liu dengan penuh kebencian. Lemkong Pak jadi amat mendongkol dan gusar sekali atas perbuatan lawannya diam-diam ia memaki di hati. Anjing berdebah, sungguh keji maksud hatinya manusia semacam ini tak boleh dibiarkan hidup lebih lanjut di kolong langit, dia harus dibunuh. Pemuda itu pun tahu kalau bajingan muda tersebut sengaja hendak menciptakan keonaran dan kegaduhan di antara sesama jago sehingga dia mendapat kesempatan untuk melarikan diri, dalam hati ia merasa sangat gelisah. San Hons yang teramat gelisar sekali dengan suara keras teriaknya lantang. Suma Ing kalau engkau mengakui bahwa dirimu adalah seorang manusia cepat tinggalkan payung mustika itu di atas tanah, aku tanggung engkau masih bisa mengundurkan diri dari sini dalam keadaan selamat. Aku minta engkau jangan ngacobe lo dan bicara yang tak karuan lagi. Suma Ing yang berwajah amat jelek tertawa dingin tiada hentinya. He 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 he, kalau aku bukan manusia, maka orang yang membuat diriku juga bukan manusia itu berarti engkau yang memaki suamimu sendiri. Lam Kong Pak tak dapat menahan diri lagi dengan langkah lebar ia maju ke tengah gelanggang lalu terhadap bintang yang bertaburan di angkasa serta sian yang pengserunya. Tujuanku tidak lain hanya ingin memberi ajaran kepada sumain binatang terkutuk itu, aku sama sekali tiada maksud untuk mengincar payung sengkala, aku harap kalian tak usah khawatir kalau aku bermain curang. Yang andai kata kalian tidak lega hati, maka setiap saat silahkan untuk turun tangan. Sian yang pengketua perkumpulan bulu hijau sama sekali tidak memberi komentar apa-apa, sebaliknya bintang jang. Bertaburan di angkasa liokhoa seng segera tertawa dingin tiada hentinya. He 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 he, sekarang aku hendak memperingatkan kepadamu, barang siapa berani mendekati dirinya maka itu berarti dia ada niat untuk mengincar payung sengkala apa akibatnya. HMM silahkan saja untuk menanggungnya sendiri. Lam Kong Pak balas tertawa dingin. He 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 he, iblis tua, engkau tak usah jual lagak di hadapanku, jangan anggap aku Lam Kong Pak untuk menghadapi dirimu, kalau tidak percaya ayohlah kita bertempur lebih dahulu sebanyak beberapa ratus jurus. Culiap dan Peklihi yang segera bangkit berdiri teriak mereka dengan suara lantang. Engkau Pak dalam keadaan begini lebih baik jangan turun tangan lebih dahulu, orang lain bisa bertahan masa kita tak bisa menahan diri. Marilah kita saling mempertahankan diri, dan coba lihat bangsat itu bisa bertahan sampai kapan. Betul seru bintang yang bertaburan di angkasa Lioko Aseng dengan cepat, 8-10 hari tidak makan nasi, bagiku sama sekali tidak ada pengaruh apa-apa, apalagi mempengaruhi tenaga dalamku, ayohlah kita bertahan saja di sini coba lihat saja masing-masing pihak bisa bertahan sampai kapan. Habis berkata dia segera tarik tubuh kakek ombak menggulung untuk diajak duduk di atas tanah. Sian Yan Peng tertawa dingin, dengan suara berat ia segera berseru pula duduk semua. Kawanan iblis itu tak ada yang membantah mengikuti pimpinan mereka di dalam waktu singkat semua orang sudah duduk bersila di atas tanah. Lam Kong Pak terperangah dibuatnya, sebelum dia sempat berbuat sesuatu terdengar Roe Ichihu berseru dengan suara dalam, ayoh kita juga duduk ke atas tanah. Terpaksa Lam Kong Pak mengundurkan diri kembali ke dalam rombongan dan duduk di antara ayah dan ibunya. Berpuluh-puluh orang jago persilatan itu duduk membuat satu lingkaran luas di sekitar sumain dengan cepatnya pula manusia terkutuk itu sudah terkepung rapat. Sekejap mati suasana dalam kebun bunga keluarga Syok diliputi keheningan dan kesuyian begitu sepi sehingga suara jengkerik dan hembusan angin yang menggoyangkan daun ranting pohon saja yang kedengaran. Semua orang duduk mengitari gelanggang dengan sabar tiada orang yang berbicara dan tiada orang pula yang berkutik dari posisinya masing-masing. Kejadian ini sangat menggelisahkan sumain yang berotak licik sehingga tanpa sadar peluh dingin mengucur keluar membasahi seluruh tubuhnya. Bintang yang bertaburan di angkasa Lioko Aseng mampu tidak makan tidak minum selama 8-10 hari tanpa memengaruhi tenaga dalam serta kesehatan tubuhnya, sedang rombongan lain mempunyai jumlah anggota yang sangat banyak setiap saat mereka dapat mengutus orang-orangnya untuk pergi membeli bahan makanan, walaupun duduk di sana sampai 3 atau 5 tahun pun tidak menjadi soal. Lain keadaannya dengan ia sendiri, kalau dalam 6-7 hari ia tak makan tak minum, jangan dibilang untuk bertempur melawan jago ciri-ciri lihai mungkin untuk jalan pun masih merupakan suatu tanda tanya besar, karena itu biji matanya segera berputar dan otaknya diperas untuk mencari akal bagus guna mengatasi keadaannya yang amat gawat itu. Semalam berlalu dengan cepatnya, Fajar pun telah menyingsing di ufuk timur di antara para jago lihai tersebut tak seorang pun yang bergerak dari tempat duduknya semula, walaupun Sumaing berulang kali coba menghasut dan memancing perpecahan di antara mereka, tetapi tak ada orang yang sudi mempercayai perkataannya, usahanya pun seketika mengalami kegagalan total. Dalam hati kecilnya Lem Kongpak segera berpikir, kalau ditinjau dari situasi yang terbentang di depan mati saat ini, mungkin dalam 3-4 hari mendatang tak akan mengalami banyak perubahan yang berarti. Berpikir sampai di situ, dengan ilmu menyampalkan suara ia segera berbisik kepada Oe Ichi Hu. Ciam Poe, aku rasa dalam 3-4 hari mendatang situasi dalam gelanggang tak akan mengalami banyak perubahan yang berarti, apa salahnya kalau menggunakan kesempatan yang sangat baik ini Ciam Poe bertiga duduk bersemedi untuk pulihkan kembali tenaga dalam kalian yang masih berantakan dengan aku sebagai pelindungnya. Aku rasa tiada marah bahaya yang bakal terjadi. Baiklah sahut Oe Ichi Hu setelah termenung dan berpikir sebentar, setelah tenaga dalam yang kami miliki pulih kembali seperti sedia kalah, engkau pun bisa bersemedi selama beberapa hari, kalau dalam 6 hari mendatang. Situasi masih tetap tiada perubahan apapun, itu berarti kekuatan yang dimiliki kelompok kita akan semakin bertambah kuat lagi. Bicara sampai di situ awan gelap pengejar Rembulam pun segera menyampaikan maksud tersebut kepada Luit Beng serta Lemkong Liu. Tiga orang jago lihai tersebut dengan cepat duduk bersilah untuk atur pernafasan, dalam beberapa saat kemudian mereka sudah berada dalam keadaan lupa akan segala galanya. Dalam keadaan seperti ini Lemkong Pak tidak berani juga bertindak sekerga gabah, diam-diam dia berpesan kepada dua orang gadis muda itu untuk bukan saja memperhatikan setiap jago yang berada dalam gelanggang bahkan harus memperhatikan pula jago-jago yang datang dari luar gelanggang. Tengah hari baru saja lewat, dari luar dinding pekarangan berkelebat kembali beberapa sosok bayangan manusia, orang pertama yang munculkan diri lebih dahulu. Di gelanggang adalah Sinji Chong Goan atau Sarjana Bertangan Sakti, Xiang Hang Tai disusul oleh pencuri sakti Pek Ligong, sepasang manusia jelek dari Hyetian dan terakhir adalah Malaikat Raksasa Elo Oliang Jan. Setelah melayang masuk ke dalam gelanggang, beberapa orang itu segera menggabungkan diri ke dalam rombongan dari para jago kalangan lurus. Semua jago lainnya yang menyaksikan kejadian tersebut dengan cepat dapat mengetahui apa yang telah terjadi. Bintang yang bertaburan di angkasa Liokhoa Seng saling berpandangan sekejap dengan kakek ombak menggulung, mereka sadar bahwa keadaan situasi yang terbentang. Di depan mati saat itu kian lama kian tidak menguntungkan bagi mereka, andai kata sampai terjadi pertarungan maka rombongan merekalah yang paling lemah janda kawin tujuh kali puikun sama sekali tidak ikut duduk di sekitar gelanggang, sejak ia mengetahui kalau tiada harapan lagi baginya untuk merebut kembali payung sengkala tersebut, diam-diam perempuan itu sudah ngeloyor pergi dari situ. Suasana dalam gelanggang kembali pulih dalam kesuncian biji mati. Semua orang berputar ke sana kemari sementara otaknya bekerja untuk mencari akal guna memecahkan kesulitan tersebut. Walaupun di luaran suasana tetap sunyi dan hening, dalam kenyataan situasinya sangat tegang, keadaan tersebut ibaratnya api yang terbungkus dalam kertas, setiap saat kemungkinan besar dapat meledak jadi suatu pertarungan yang seru. Elo Oli yang janduduk di samping gelanggang dengan sikap yang tenang dan tanpa banyak bicara, tubuhnya yang tinggi besar sangat menyolok mata. Saat itu ia sedang turunkan buntalan besar dari punggungnya dan membagikan rangsum kering kepada setiap jago di pihaknya. Di satu pihak para jagonya bersantap dengan penuh kenikmatan, di pihak lain para gembong iblis di bawah pimpinan Sian Yan Peng hanya bisa menelan ludah sambil menahan lapar. Rupanya kemarin malam mereka baru saja tiba di situ maka tidak sempat menyiapkan rangsum kering untuk dimakan, seandainya tak ada orang yang bersantap di hadapan mereka mungkin keadaannya masih mendingan sekarang setelah dilihatnya rombongan lain. Bersantap dan minum arak dengan penuh kenikmatan tak kuasa lagi perut mereka jadi keroncongan setengah mati. Lam Kong Pak segera menyambar sebiji bakpao dan sepotong daging kemudian dilemparkan ke arah Sian Yan Peng sambil berseru ciam poe, silahkan bersantap. Sian Yan Peng menerima makanan tersebut ia sama sekali tidak makan karena anak buahnya yang berjumlah puluhan orang itu sekali tidak makan, tentu saja ia tak bersantap sendiri tanpa memikirkan orang lain. Sian Yan Peng tertawa licik, menggunakan kesempatan itu dia segera berteriak keras. Sian Yan Peng meskipun Cu Hang Hang tidak ikut datang kemari, namun suami gelapnya berada di situ, setelah engkau memakai topi hijau masa dapat menahan sabar sampai sekarang waduh, kehebatan imamu sungguh mengagumkan, aku Sian Yan Peng benar-benar merasa taklu kepadamu. Sian Yan Peng mengernyitkan sepasang alisnya, namun ia tidak buka suara atau mengucapkan sepatah kata pun kembali sumain berkata. Menurut kabar yang ku dengar, katanya kemungkinan besar putrimu itu sebenarnya bukan anak kandungmu, tapi anak jadah antara istrimu dengan lelaki lain. Begitu ucapan tersebut diutarakan keluar sekujur badan Sian Yan Peng bergetar keras, sepasang matanya yang tajam bagaikan pisau belati dialihkan ke atas wajah Culiak membuat gadis itu jadi seram dan gemetar keras. Sudah kau lihat jelas jengek sumain lagi sambil tertawa licik, kalau Culiak dibuat olehmu, tak mungkin ia berwajah begitu cantik, lagi pula dia sudah tahu kalau engkau adalah bapaknya tapi dalam kenyataan dia malah. Duduk di pihak lemkong liu sepantasnya kalau dari sini engkau bisa menarik kesimpulan yang amat nyata tiba-tiba Culiak menengadah dan ujarnya dengan serius. Ayah, jangan percaya hasutannya. Bajingan anjing itu hanya bermaksud mengacau dunia dan bikin onar di sana-sini. Ketahuilah sudah lama Ananda berkumpul dengan rombongan dari engkoh pak sedang rombongan empek lemkong baru kemarin berjumpa dan bergabung dengan kami, dalam kenyataan Ananda sampai sekarang pun belum pernah bicara sepatah katapun dengan empek lemkong. Walaupun Sian Yan Peng sendiri pun tidak percaya dengan obrolan serta hasutan dari Sumaing, akan tetapi ucapan Culiak yang memanggil empek lemkong terus ciri-cirian membuat rasa dongkol dan dendam yang tertimbun selama puluhan tahun sukar dikendalikan lagi, ia segera mendengus sambil berteriak. HMM kau tak usah banyak cerewet, aku tak punya anak seperti kau, tak usah panggil ayah kepadaku lagi. Betapa sedihnya Culiak setelah mendengar perkataan itu matanya jadi merah dan air matu bercucuran. Oh oh, ayah, kau, kau jangan percaya, percaya perkataannya, Ananda, tak, tak pernah mengkhianati kau, dan aku pun tak pernah melakukan perbuatan yang memalukan, oh 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 ayah, kau jangan berhati kejam. Lemkong Pak sendiri pun tak kuasa mengendalikan hawa amarahnya sambil menggigit bibir teriaknya. Suma Ing, pepatah kuno mengatakan, manusia punya muka pohon punya kulit, aku percaya tak lama kemudian engkau akan peroleh pembalasan yang setimpal, sesuai dengan perbuatan kejimu kau akan merasakan kutukan tian yang paling berat dan paling hebat. Suma Ing angkat bahunya dan menyeringai sinis. Lemkong Pak ia berseru, tahukah engkau bahwa asal usulmu patut dicurigai, Lemkong tak terperangah. Bajingan terkutuk anjing geladak tutup bacot anjingmu yang bau dan tak usah ngacobe lotak karuhan. Heeh, 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 menurut apa yang ku dengar, E.J. Suma Ing sinis. Sebelum Lemkong liu kawin dengan San Hon Siang terlebih dahulu San Hon Siang pernah main roman dengan Sian Yan Peng. Siapa tahu kalau benihmu itu sebetulnya adalah benih yang ditinggalkan Sian Yan Peng dalam rahim ibumu? Heeh, 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 bukankah itu berarti bahwa kau? Tanda petik. Lemkong Pak meraung gusar dan loncat bangun, tapi Sian Hang Ti segera menarik tangannya sambil berbisik. Apa yang dia harapkan sekarang adalah kekacauan dan kegaduhan. Dia berusaha bikin hatimu panas hingga tak kuasa mengendalikan diri. Jika terjadi keributan maka ia akan gunakan kesempatan itu untuk kabur, duduklah dan tenangkan hatimu. Tak usah pedulikan anjing geladak yang sudah eh dan itu anggap saja dia seekor anjing buduk yang sedang menggonggong. Kenapa harus guberis gonggongan seekor anjing geladak? P. Lahan-lahan Lemkong Pak duduk kembali di tanah, walau begitu hawa amarah yang sudah mencapai pada puncaknya itu sukar dihilangkan dalam waktu singkat. Sekarang ia baru menyesal dan membenci diri sendiri. Beberapa kali dia punya kesempatan untuk membunuh Sumaing, tapi setiap kali kesempatan itu dibuang dengan begitu saja sekarang akibatnya sukar dilukiskan dengan kata-kata. Tiba-tiba pencuri sakti pekligong tertawa cekikikan, sambil menggigit daging ayam, ujarnya kepada Sumaing. Hei Sumaing anjing budukan yang bermulut bahwa walaupun barusankah sudah mencaci maki orang lain, tapi berhubung semua perkataanmu bohong dan merupakan hasutan maka kendatip pun lidahmu sampai capai juga tiada mendatangkan hasil apa-apa, sekarang tiba giliranku untuk memberitahukan suatu rahasia kepadamu dan rahasia tersebut menyangkut asal-usulmu. Pencuri tua, tak usah kau bongkar rahasia tersebut selesan hons yang cepat, buat apa sih ribut dengan manusia semacam itu apalagi ibunya. Tanda petik. Lebih baik rahasia tersebut ku beritahukan kepadanya, daripada dia mengira kalau asal-usulnya itu bersih dan terhormat. Sumaing tertawa dingin, ia segera berkata. Bajingan tua, kau tak usah mencoba untuk mengarang cerita bohong. Aku tak akan percaya dengan semua perkataanmu itu. Hahaha, kalau kau tak suka mendengarkan, silahkan tutup telinga sendiri tapi aku yakin orang lain senang untuk mendengarkan cerita tersebut, percaya tidak? Bangsat tua lebih baik tutup saja baca tanjimu, orang lain tak akan percaya obrolanmu itu. Semua orang toh tahu bahwa aku adalah saudara seayah lain ibu dengan lemkong pak. Kalau engkau hendak memfitnah aku berarti pula akan menjelekan nama lemkong pak. Tanda petik. Curuh pencuri tua pekligong meludah ke atas tanah, kemudian serunya sinis. Kau jangan mabok saudara, haah, 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 haah. Ketahuilah bahwa kau adalah anak jadah dari manusia yang paling memalukan di kolong langit, lemkong liutak. Punya anak jadah semacam kau. Terus terang saja, sampai sekarang semua orang masih mengira kebusukanmu masih dapat dilobati dan kemungkinan besar suatu hari akan bertobat serta kembali ke jalan yang benar. Siapa tahu perkataanmu serta tingkah lakumu itu telah menusup perasaan semua orang, ibaratnya hatimu jauh lebih rendah dan hina daripada seekor binatang, seekor anjing geladak budukan oleh karena itulah terpaksa aku harus membongkar rahasia ini di hadapan orang banyak. Begitu ucapan tersebut diutarakan keluar kecuali Oe Ichihu bertiga yang masih bersemedi sambil atur pernafasan, para jago lihai lainnya sama alihkan perhatiannya ke atas wajah pencuri tua tersebut. Gau, ayah mertua, sudahlah buat apa ribut ciri-ciri dengan manusia seperti itu, cegah lemkong pak. Tempo hari semua orang tak berani membongkar rahasia ini tidak lain tidak bukan karena semua orang merasa kasihan kepadanya, takut kalau kenyataan tersebut menyinggung perasaan halus dan gengsinya, dan lagi semua orang pun berharap agar dia bisa bertobat serta kembali ke jalan yang benar. Tetapi sekarang, apa yang mesti kita khawatirkan lagi perasaan halusnya sudah hilang dimakan anjing, mukanya sudah terlalu tebal dan kebejatan dan moralnya sudah tak bisa dilobati lagi, keadaan bangsat itu sudah kelewat batas dan tak mungkin bisa berguna bagi masyarakat, bukan saja budi tak dibalas bahkan berani mencemoh dan menodai nama baik orang tuanya. Oleh sebab itulah aku akan musnahkan perasaan halus dan gengsinya, agar dia jadi gila dan punah dengan sendirinya. Sepanjang masa perjuri sakti adalah seorang manusia yang kocak dan suka humor jarang marah dan banyak tertawa, tapi sekarang paras mukanya amat serius, matanya melotot besar dan penuh diliputi oleh hawa napsu. Membunuh yang sangat tebal membuat siapapun yang menyaksikan sikapnya itu semakin yakin akan keputusannya. San Hons yang menghela nafas panjang dan tetap membungkam rupanya dia sudah putus asa dan dingin hatinya, sejak Sumaing hendak memperkosa jenazahnya sewaktu berada dalam kuil kecil tempoh hari ia sudah kecewa dan perasaan kasih antara ibu dan anak pun telah putus. Sementara itu percuri tua Pek Ligong sedang tertawa dan berkata lagi, Saudara ciri-ciri sekalian, sudah tentu kalian kenal bukan dengan seorang perempuan mustika yang pernah malang melintang dalam dunia persilatan, di masa lampau karena kecabulan serta kebejatan mentalnya melebih janda kawin tujuh kali puikun? Dan ilmu silatnya pun jauh lebih hebat dari puikun coba terkah siapakah dia? Hanya berpikir sebentar saja si An Yan Peng sudah menduga siapa yang dimaksudkan tapi dia tetap membungkam. Lain halnya dengan goho abak daging lima warna oeihun, sambil tertawa dingin serunya. Haa 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 haa, mungkin kau maksudkan bu An Chuang Hui menari di atas pembaringan Liao Gyoing. Tepat sekali perkataanmu itu haa 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 haa, mungkin engkau pun merupakan salah seorang langganan tetapnya. Sepanjang hidup engkau hoa abak daging lima warna oeihun paling anti wanita, sampai setua itu belum pernah dia. Jamah perempuan apalagi melakukan hubungan, kontan ia naik pitam mendengar rejekan tersebut, makinya. Bajingan tua. Jaga baik-baik mulut tanjingmu, selama hidup aku tak pernah berhubungan dengan perempuan, kalau bicara hati-hati sedikit dengan mulutmu. Pek Ligong tak menggubris makian orang ia lanjutkan kembali kata-katanya. Saudara ciri-ciri sekalian sepanjang hidupnya entah berapa puluh laksa kali menari di atas pembaringan Liao Gyoing lepas celana di depan orang laki, bukan saja cabul dia pun terhitung seorang perempuan yang paling tak tahu malu. San Hon Siang serta dua orang gadis segera mencibir dan berpaling ke arah lain dengan muka merah. Jengah sebaliknya para jago lainnya sama-sama tertawa terbahak-bahak seraya berpaling ke arah sumaing terdengar pencuri tua itu melanjutkan kembali kata-katanya. Lonte busuk itu ibaratnya buah tu yang sudah masak, ketika mencapai usia 30 tahunan mendadak ia bertelur, waktu itu romannya dengan hiat hu tiap kupu ciri-ciri darah sumaci yang sedang mencapai pada puncak yang paling hat, tidak sampai sebulan setelah menari di atas pembaringan Liao Gyoing LNG melahirkan seorang bayi laki, mereka berdua melakukan perkosaan dan pembunuhan lagi di kota Lok Yang, namun perbuatan mereka diketahui oleh seorang jago lihai, dalam pengejarannya sampai di bukit bongsan, akhirnya kedua orang itu sama-sama terkena sebuah pukulan dasyat. Hei pencuri tua, tiba-tiba catatan mati hidup menyela, siapa sih anak jadah yang dilahirkan oleh menari di atas pembaringan Liao Gyoing? Sengaja peligong melirik sekejap ke arah sumaing, kemudian menjawab dengan lantang. Tentu saja dia si suma, sudahlah, jangan menukas pembicaraanku dulu setelah terkena pukulan dasyat, hampir saja jantung kedua orang manusia cabul itu tergetar putus mereka sadar bahwa kesempatan hidup kian menipis, ketika ia hendak bunuh bayi itu sebelum ajal mereka sendiri tiba, kebetulan muncullah dua orang di tempat kejadian. Tanda petik. Aku dapat menebak siapakah kedua orang itu, seruang wei berhati hitam, mereka pastilah lemkong liu tai hiap suami istri. Bocah muda, engkau pandai sekali agaknya aku yang jadi bapaknya dapat berlega hati. Tanda petik. Gelak tertawa kembali berkumandang memecahkan kesunyian. Lemkong liu dan san hons yang tiba di tempat kejadian tepat pada saatnya, ujar pik ligong lebih jauh. Untuk menyelamatkan jiwa bayi itu, mereka lancarkan sebuah pukulan ke depan, mereka tak menyangka kalau dua bajingan cabul itu sudah sekarat dan hampir mampus, walaupun hanya menggunakan tenaga sebesar 3-4 bagian toh dua orang manusia cabul itu mampus juga, akhirnya lemkong liu suami istri berunding sebentar dan mengambil bayi itu sebagai anak angkatnya. Ha'ah, 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 kalau begitu suma ing adalah anak jadah dari menari di atas pembaringan liu giyok LNG dengan kupu ciri-ciri darah suma ciau ha'ah, 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 ha'ah. Bagaimanapun tebalnya muka suma ing setelah asal usulnya dibongkar di hadapan umum, tak urung berubah juga air mukanya. Makin rendah asal usul seorang semakin takut borok itu ketahuan orang, hampir setiap orang mempunyai penyakit tersebut, tak kecuali pula suma ing sendiri. Dengan wajah serius pencuri tua pek, Keligong tertawa dingin, lalu serunya kembali. Suma ing, kau mesti tahu, maksudmu mengungkap persoalan ini yang paling penting adalah agar engkau bisa mawas diri dan periksa semua perbuatan yang pernah kau lakukan, coba bayangkan sendiri dengan perbuatan terkutuk dari orang tuamu apa orang lain bersedia memelihara engkau. Ketahuilah orang kuno berkata, naga akan melahirkan naga, burung hang melahirkan burung hang hanya tikus saja yang pandai menggali lubang sejak dilahirkan, artinya begitu orang tuanya begitu juga anaknya, maka aku harap engkau suka mengingat kembali akan budi kebaikan yang pernah kau terima, bukan aku sengaja mengolok-olok dirimu, aku berharap engkau baik dan jadi sadar. Nah, perkataanku hanya sampai di sini saja, pikirlah kembali dengan seksama. Keadaan suma ing pada saat ini ibaratnya orang yang ditelanjangi di hadapan umum, semua rahasia dan burungnya telah ketahuan orang, bukan saja ia terima nasihat tersebut dengan hati terbuka jelas ia semakin benci dan mendendam terhadap pencuri tua itu. Keadaannya sekarang jauh berbeda, kedoknya telah terbongkar maka dia pun tidak takut menghadapi segala percobaan, ia lebih tega berbuat keji dan bejat, di luar. Sikapnya tetap tenang dan tidak bergerak ia biarkan orang tertawakan dirinya. Peligong mengira ucapannya telah mendatangkan hasil dan mungkin si anak muda itu sedang berpikir dan mulai menyesal, maka dia pun tidak bicara lagi suasana pulih kembali dalam kesunyian dan keheningan yang mencekam. Sehari sudah lewat, malam pun menjelang kembali, selama ini bintang yang bertaburan di angkasa Liokhoaseng maupun kakek ombak menggulung tetap membungkam. Mereka tetap duduk bersilat tanpa memperdulikan keadaan di sekelilingnya. Suatu ketika, dengan suara lirik Juliak berbisik. Engkoh pak, sekarang malam telah menjelang aku rasa dengan andalkan ilmu meringankan tubuhmu tidak sulit untuk meloncat setinggi 7-8 tombak dan melayang ke tengah gelanggang untuk merampas payung mustika tersebut. Bagaimana kalau kau bertindak cepat dan biar pencuri tua yang melindungi gerakanmu itu? Tak mungkin sahut lemkong pak sambil menggeleng. Kalau ku rampas payung mustika itu maka suatu pertarungan masal akan terjadi, padahal Ciam Puei bertiga sedang mencapai puncak yang paling bahaya dalam semedinya, kita tak boleh menempuh bahaya ini. Satu malam kembali lewat, beberapa kali Sumaing hendak kabur tapi setiap kali ia batalkan kembali rencananya karena jago lihai di sekitar itu mengawasi terus gerak-geriknya tanpa berkedip. Tiga hari tiga malam sudah berlalu tanpa terasa, Oe Ichihu, Lu Yitbeng serta Lemkong Liu telah menyelesaikan semedinya, tenaga dalam yang mereka miliki telah pulih kembali seperti sedia kala, mereka lantas suruh Lemkong. Pak duduk bersemedi agar lebih bersemangat bila terjadi sesuatu nanti. Aku rasa usul itu kurang pantas Sanhons yang menolak tegas, tak dapat kita pungkiri bahwa di antara rombongan kita, ilmu silat Pak Ji yang paling lihai, dan cuma dia seorang yang sanggup menghadapi bintang yang bertaburan di angkasa Liu Koaseng, andai kata Seker, tiba-tiba bajingan tua itu menyerang Pak Ji, bukankah keselamatan jiwanya jadi terancam? Semua orang merasa bahwa perkataan itu tepat sekali, menurut pendapat beberapa orang itu bersemedi dalam keadaan seperti ini tak cocok buat Lemkong Pak karenanya semua orang tidak setuju akan usul tersebut. Dengan kekuatan yang kita miliki sekarang, rasanya tak perlu keadaan seperti ini dibiarkan berlarut ciri-ciri, dengan gabungan tenaga kami berempat rasanya masih sanggup untuk menghadang dua gembong iblis tua itu, dan seandainya Sian Yan Peng tidak mengacau dari tengah, 80 persen Pak Ji akan berhasil merebut kembali payung mustika itu. Masa Sian Yan Peng hanya akan berpeluk tangan belaka selalu redbang dari samping, kalau kedatangannya bukan lantaran payung sengkala, kenapa dia harus menyiksa diri selama beberapa hari beberapa malam tanpa makan minum di tempat seperti ini? Sementara pembicaraan masih berlangsung, serem tetan desiran angin tajam menyambar ke arah mereka dari luar bangunan, desiran tajam itu langsung menghajar ke arah Lemkong Pak. Dengan tenang si anak muda itu menyambar benda tadi, yang ternyata bukan lain cuma segulung kertas kecil belaka. Cepat gulungan kertas itu dibuka dan diperiksa isinya tampaklah tulisan itu berbunyi demikian. Bertahan terus-menerus care begini, Bukan suatu care yang baik aku bersedia membantu siow hiap. Bila ada orang menerjang masuk ke dalam bangunan nanti, jangan sekali ciri-ciri kalian tubruk menanti ledakan keras. Sudah terjadi gunakanlah kesempatan itu untuk merebut payung tersebut. Tertanda, Salju Bulan Keenam Tong Hui Lemkong Pak tahu kalau Tong Hui hendak menggunakan pelurung keluian huetannya untuk mengacau pandangan orang banyak menggunakan kesempatan dikala asap tebal membumbung ke angkasa maka dia disuruh merampas payung itu. Tapi ada satu hal yang membuat hatinya bingung kenapa Tong Hui terangkan bahwa ada sesuatu bayangan manusia yang akan menerjang masuk ke ruangan apakah dia tidak takut dengan kedasyatan dari pelurung keluian huetan tersebut? Sehabis membaca tulisan itu, Lemkong Pak segera memberitahukan surat tadi ke pihak teman ciri-cirinya, kemudian menggulung kembali kertas itu di alempar ke arah Sian Yan Peng. Sian Yan Ciam Pue, Eh, terima ini. Sian Yan Peng Sambar timpukan benda itu dan dibaca isinya, tapi sebelum dia kabarkan kepada anak buahnya, mendadak dari luar ruangan menggemas suara bentakan nyaring di susul sesosok bayangan manusia dengan gerak burung manyar sambar ikan menyerbu ke tengah gelanggang. Para jago dari kelompok Lim Kong Pak sama-sama bertiarap ke atas tanah begitu melihat bayangan manusia menyerbu ke dalam ruangan, lain halnya dengan para begundal dari Sian Yan Peng, mereka tak kenal lihai, berbareng orang-orang itu loncat bangun dan menyerbu ke tengah gelanggang. Betapa terkejutnya Sian Yan Peng menyaksikan tingkah laku anak buahnya, ia berteriak keras. Cepat kembali. Ketika gulungan kertas tadi melayang masuk ke dalam ruangan dan menyambar ke arah Lemkong Pak tadi, bintang yang bertaburan di angkasa Liu Koa Seng maupun kakek ombak menggulung sudah menaruh curiga apalagi ketika gulungan kertas itu dilempar ke arah Sian Yan Peng, kecurigaan mereka kian bertambah besar, oleh karena itulah ketika melihat ada bayangan hitam menyerbu ke dalam mereka lantas bangkit dan hendak loncat ke depan, namun begitu Sian Yan Peng berteriak mereka pun batalkan gerakan tersebut dan buru-buru melayang kembali ke tempat semula. Dalam pada itu bayangan manusia tadi sudah menyambar ke sisi sumain cekatan pemuda itu loncat bangun sambil melancarkan sebuah pukutan dasyat. Belah am, suara ledakan yang amat dapsyat menggelegar di seluruh ruangan bumi bergoncang dan asap tebal menyebar keempat penjuru. Ternyata bayangan manusia yang menerjang masuk ke dalam ruangan itu bukan lain adalah mayat dari lampu hitam pengejar Suk Maleng Ching Chiu peluru Saktin Golayan Hui Eitan yang maha dasyat itu diikat pada tubuh mayat tadi oleh Tong Hui, maka ketika mayat tersebut termakan oleh pukulan yang dasyat, meledaklah peluru itu dengan hebatnya. Pecahan daging dan munkratan darah berhamburan di atas tanah, bumi terasa merekah jadinya, pada saat yang amat bagus itulah lemkong pak bertindak cepat, ia tubruk sumain dan menyerobot payung mustika yang berada dalam genggamannya. Siapa tahu bintang yang bertaburan di angkasa Liokhoaseng serta kakek ombak menggulung bukan manusia sembarangan, pada saat yang bersamaan mereka pun terjun ke tengah gelanggang. Belah am, dalam keadaan terburu lemkong pak saling beradu tenaga sekali dengan gembong iblis itu, seketika ia terdoroak mundur tiga langkah. Di tengah hamburan kabut tebal, dua sosok bayangan manusia membumbung ke udara diiringi dengusan berat. Sumain termakan oleh sebuah pukulan yang amat berat hingga muntah darah segar, sementara dua orang gembong iblis tua itu dengan membentangkan payung mustika tersebut telah membumbung tinggi ke udara. Dalam sekejap mati mereka sudah berada pada ketinggian pulahan tombak dari permukaan tanah. Para jago tercengang dan menengadah ke atas mengikuti gerakan dari dua gembong iblis tua itu, sedang sumain segera manfaatkan kesempatan itu sebaiknya dengan menahan luka dalam yang parah. Ia loncat tembok pekarangan dan kabur dari situ. Empat sosok mayat berserakan di tengah gelanggang mereka adalah Pat Pulwi Kong, Dewa Guntur Berlengan Delapan Sipu Siu, Bu Siang Cugok Tanpa Tandingan Hangguan Tiat Saucu Sapu Besikim Kiu serta Tiat Pan dan Baja Oh Sakke. Kutungan anggota badan berserakan di tengah genangan darah kental, menyaksikan kesemuanya itu Sian Yan Pang. Menghelah nafas sedih, kepada Ngo Hoa Bak Daging 5 warna pesannya. Kubur semua yang mati dalam kebun bunga keluarga Siok ini. Sementara itu Lakwe Soat Salju bulan ke-6 Tonghui telah melayang masuk ke tengah gelanggang, serunya sambil menghelah nafas. A-a-a-i-i, sungguh tak kusangka kecerdasan maupun kecekatan dua orang gembong iblis itu luar biasa sekali, akhirnya toh mereka yang berhasil dapatkan payung mustika itu, untuk kegagalan ini aku mohon maaf yang sebesar-besarnya. Tonghui Hardi Sian Yan Peng dengan gusar, empat orang anak buahku mampus di tanganmu bagaimana pertanggungan jawabmu atas kejadian ini. Demi payung mustika tersebut terpaksa aku harus melakukan pembunuhan apalagi keempat orang itu toh sudah bertumpuk kejahatan yang dilakukan, walaupun mampus rasanya juga pantas. Sian Yan Peng tertawa dingin. He-eh-eh-eh-eh-eh-eh, besar amat lagakmu, tangkap dia dan gusur ke markas. Holhek Cuncu Rasul Hitam tebal tampil ke depan dan langsung menerjang ke arah Tonghui. Melihat itu Lam Kong Pak segera mengerdip kepada Elo Oliang Jan, manusia raksasa itu membentak keras dan memapaki datangnya terjangan itu. Duk! Belam, bentrokan dasyat menggelegar di udara, seketika Holhek Cuncu terpental lima langkah ke belakang. Elo Oliang Jan tidak kasih kesempatan bagi musuhnya untuk tukar napas. Kembali sebuah pukulan dilancarkan memaksa Holhek Cuncu terpental balik ke tempat semula. Sian Yan Peng amat gusar, kepada Lam Kong Pak Hardiknya penuh kemarahan, Bocah muda, engkau hendak musuhi aku? Aku yang muda tidak berani tapi pada hakikatnya Tong Heng tak dapat disalahkan. Toh sebelum kejadian ia sudah memberitahukan kepada kita dalam peristiwa ini yang salah adalah anak buah Cian Pue yang tak bisa putar kemudi mengikuti hembusan angin. Coba lihatlah dua orang gembong iblis tua itu, toh mereka tak membaca isi surat yang dilempar Tong Heng kepada kita tapi kenyataan mereka dapat lolos dalam keadaan selamat. Oleh karena itulah kalau Cian Pue mau cari siapa yang salah maka kesalahan itu justru terletak pada lambannya reaksi mereka waktu menghadapi kejadian. Kembali Sian Yan Peng tertawa dingin. Heheheheh, jadi kesalahan ini adalah kesalahan dari para korban sendiri? Yang pasti kejadian ini hanya boleh dianggap sebagai suatu kecelakaan, dan kecelakaan tersebut tak bisa salahkan diri Tong Tai Hiap. Sian Yan Peng mendengus dingin ia berpaling ke arah Lam Kong Liu dan berseru, Lam Kong Liu, sekarang kita dapat melangsungkan pertarungan bukan tanda tanya. Benar, menggunakan kesempatan yang ada aku sudah pulihkan kembali kekuatan tenaga dalam yang kumiliki. Marilah kita selesaikan persoalan itu sekarang juga dengan langkah lebar ia maju ke depan. San Hon Siang menyambar tangan suaminya tapi luput, terpaksa dia pun ikut maju ke depan. Sian Yan Chiampu Esru Lam Kong Pak lagi dengan suara dalam, bersediakah mendengarkan sepatah dua patah dariku? Aku tak sudi mendengarkan perkataan apapun lebih baik kau mundur dari situ. Sian Yan Peng Tua Bangka Sialan teriak pencuri tua pula. Apa sih gunanya persoalan ini diulur ciri-ciri terus tiada habisnya? Ketahuilah pada hakikatnya peristiwa di masa lampau hanya suatu salah paham belaka. Bukan saja San Hon Siang sudah kawin dengan Lam Kong Liu, anak mereka pun sudah menginjak dewasa masa yang kau tak bisa sudahi persoalan sampai di sini saja. Kendatipun Lam Kong Liu berhasil kau bunuh Toh San Hon Siang tak mungkin akan kawin dengan kau lagi. Ucapan tersebut segera memancing gelak tertawa para jago, suara terbahak memenuhi seluruh angkasa membuat suasana jadi gaduh. Gelak tertawa yang riuh rendah ini semakin menggusarkan hati Sian Yan Peng, teriaknya dengan marah. Pencuri tua sialan, kalau berani bicara lagi, HMM kau ku bacok sampai mampus. Ihuh, tua bangka sialan, kalau punya keberanian ayolah bacok aku sampai mampus. Putriku sudah punya pasangan aku pun sudah tak punya tanggungan apa-apa lagi, kalau kau bunuh aku ha-ha-ha-ha-ha-ah, aku malah bertambah senang. Peliheng Lam Kong Liu maju ke depan sambil berseru. Lebih baik kau mundurlah ke belakang, percuma banyak bicara, toh akhirnya persoalan ini harus diselesaikan. Dengan kekerasan, kalian tak usah membantu pihak manapun biarlah kami selesaikan sendiri persoalan ini. Jarak mereka berdua cuma terpaut satu tombak, setelah berdiri berhadapan mereka saling melotot dengan gusar, keadaan tersebut ibaratnya sepasang ayam jago yang siap bertarung, inilah yang disebut musuh besar saling bertemu, mata pun berubah jadi merah. Hak kekatnya San Hons yang tak ingin bicara dengan Sian Yan Peng, tapi dalam keadaan begini mau tak mau terpaksa ia harus buka suara, seraya maju ke muka katanya Sian Yan Peng, jadi kau nekat untuk bertempur. Betapa kacau dan tak tenteramnya hati Sian Yan Peng menyaksikan kemunculan San Hons yang dihadapannya namun ia segera mengangguk. Benar, bagaimanapun juga aku harus selesaikan persoalan ini dengan kekerasan, tahukah kau apa yang kutunggu ciri-ciri selama puluhan tahun mengasingkan diri dan sembunyikan nama? Ini harilah yang kutunggu. Tahukah kau kenapa kau berbuat demikian? Aku menggunakan nama kakek pendendam berkain hijau sebagai sebutan, sebagai orang cerdas tentu kau tahu bukan apa yang menjadi sebab atas terjadinya peristiwa ini. San Hons yang tertawa terkekeh ciri-ciri. Hahaha, Sian Yan Peng. Aku lihat meskipun kau sudah hidup mendekati 60 tahun tapi sifat kekanak ciri-cirianmu masih belum hilang dalam urusan macam apapun aku dapat membelai lemkong liu tapi hanya dalam urusan itu aku tak akan membelai dirinya masa engkau masih belum percaya. Siaoyan Peng terperangah, tentu saja ia pernah berpikir sampai ke situ walau begitu rasa dongkol dan benciang. Sudah telanjur menyesak dadanya harus tersalur keluar karena keadaannya pada saat ini ibarat menunggang di punggung harimau, tetap duduk susah mau turun juga tak dapat, serba susah jadinya. Setelah suasana hening untuk beberapa saat lamanya, Sian Yan Peng berkata lagi dengan suara Aku tak bisa mempercayai keterangan dari sepihak, andai kata Chu Hang Hang perempuan rendah itu juga hadir di sini, maka aku. Tanda petik. Belum sempat kata-kata itu diselesaikan, sesosok bayangan manusia melayang masuk lewati dinding perkarangan, ternyata orang yang munculkan diri itu bukan lain adalah Chu Hang Hang yang sudah lenyap beberapa hari lamanya. Chu Liak berteriak keras dan memburu ke muka, tapi Chu Hang Hang dengan wajah kaku mengebaskan ujung bajunya sambil berseru budak mundurlah dulu. Perempuan ini selamanya keras kepala dan kukuh pada pendirian, meskipun usianya telah lanjut namun watak tersebut sama sekali tak pernah berubah, sambil tertawa dingin tiada bentinya perlahan ia mendekai suaminya. Sianian pengagak tertegun paras mukanya berubah hebat tapi sejenak kemudian ia helah nafas panjang dan pulih kembali dalam ketenangan. Chu Hang Hang tak mau mengalah dengan begitu saja, sambil mendekati suaminya dengan suara dingin dan tajam ia berseru. HMM, bukankah kau hendak turun tangan setelah laki perempuan yang berbuat serong telah berkumpul jadi satu? Inilah saat yang paling baik bagimu untuk bertindak, kenapa masih mematuh saja? Paras mukasian yang pengkembali berubah hebat, perempuan lontek. Aku memang sedang mencari engkau. He 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 he, aku tahu engkau sedang mencariku, maka sekarang aku munculkan diri di sini apa yang hendak kau katakan lagi ayo katakan. Dahulu kau dengan lemkong liu? Tanda petik. Benar tebakanmu tepat sekali, tukas Chu Hang Hang dengan suara lantang, dahulu aku memang pernah melakukan hubungan suami istri dengan lemkong liu, puas dengan jawaban ini? Ucapan tersebut begitu diutarakan keluar para jago dari golongan putih sama-sama tergertar keras, terutama sekai lemkong liu suami istri, paras muka mereka berubah hebat. Sian yang peng sendiri kerutkan dahinya rapat-rapat, lalu tertawa terkekeh ciri-ciri dengan seramnya. Ha 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 ha. Lemkong liu sekarang apa yang hendak kau katakan lagi? Selama aku tak pernah melakukan perbuatan salah, tak juri ada setan mengetuk pintu masa. Engkau benar-benar percaya dengan pengakuannya ujar lemkong liu serius. Kau anggap dia hanya bermain-main dengan pengakuannya itu HMM kau anggap pengakuan seperti itu bisa dibuat sebagai bahan lelucon hardik. Sian yang peng makin gusar. Sementara itu paras muka San Hong Siang pun berubah hebat sebagai seorang perempuan. Ia merasa hatinya tersayat-sayat ketika mengetahui suaminya telah berbuat serong, dan kejadian itu dirahasiakan selama bertahun ciri-ciri lamanya. Terdengar Chu Hang Hang berkata lagi dengan suara ketus. Sian yang pengaku tahu engkau kawin dengan diriku bukan karena cinta yang murni, tindakan tersebut kau ambil karena kegagalan cintamu terhadap San Hong Siang. Maka kau gunakan care itu untuk melampiaskan rasa kecewa dan sedihmu. Kau gunakan perkawinanmu sebagai suatu tindakan balas dendam. Tentu saja dahulu aku pun pernah mencintai lemkong liu dan semua orang mengetahui akan hal ini. Maka kau lantas melampiaskan semua api dendam dan kemarahanmu ke atas tubuhku. Dan lemkong liu kau berusaha menjelekan namaku agar hatiku tersiksa titik. HMM dan sekarang aku telah penuhi harapanmu itu, walau aku tak pernah melakukan perbuatan semacam itu tapi aku telah mengakuinya agar kau merasa puas dan senang setelah mendengar jawaban tersebut. Heeh, heeh, heeh. Sian yang peng sekarang kau sudah merasa cuas bukan? Sekarang lemkong liu suami istri dan lemkong pak baru bisa menghembuskan napas lega, sebaliknya paras muka Sian yang pengberubah makin hebat, begitu jeleknya hingga sukar dilukiskan dengan kata-kata, dia jadi serba salah dan tak tahu bagaimana harus mengatasi kejadian tersebut. Cuma Chu Hang Hang merasa putus asa, kecewa dan sedih sekali, sejak kemunculannya di gelanggang ia telah kesampingkan soal memati hidupnya terdengarlah ia berkata lagi. Sian yang peng terus terangku katakan kepadamu, aku sangat benci kepadamu, engkau tak pantas jadi suami orang, engkau berjiwa cupat dan berpandangan sempit, engkau lebih pantas jadi seorang Xiao Jin, seorang manusia rendah yang memalukan hektometer aku sudah kenyang hidup tersiksa, ayohlah kalau ingin bunuh aku, cepatlah turun tangan. Kau anggap aku tak berani membinasakan dirimu serusian yang peng sambil tertawa dingin. Tentu saja berani, aku tahu engkau adalah seorang enghiong seorang pendekar besar seorang manusia gagah yang dihormati orang, untuk menyelidiki tingkah laku bininya sendiri telah mendirikan perkumpulan bulu hijau, selama puluhan tahun sudah banyak orang yang dibunuh, telapak tanganmu sudah penuh berpelepotan darah, boleh dibilang hasil karyamu itu sangat hebat, belum pernah terjadi sepanjang masa, kecuali merasa kagum aku cuhanghang juga. Tutup mulut hardi Sian Yan Peng dengan paras muka merah padam karena marah bercampur jengah. Culiap menjerit sedih, ia peluk ibunya rat ciri-ciri sambil menangis terisak, Oh, ibu, apakah kau tega tinggalkan putrimu hidup seorang diri? Tak lama kemudian engkau sudah akan menjadi milik lemkong pak, ia tak akan menyianyikan dirimu, aku telah mengetahui segala pahit getir hidup di dunia, sekarang pikiranku sudah terbuka dan tiada yang kuberatkan lagi, mundurlah ke belakang dan jangan campuri urusan ini. Culiap menangis makin menjadi, dengan air mata membasahi seluruh wajahnya ia berseru. Ibu, kalau engkau tidak urungkan niat tersebut, aku akan cukur rambut jadi nikoh. Jangan ngaco beloh hardi cuhanghang dengan tubuh gemetar keras. Ia mengerling sekejap ke arah lemkong pak dan mendorong putrinya ke belakang. Culiap segera terpental ke belakang dan jatuh ke dalam pelukan si anak muda itu. Setelah menyingkirkan putrinya cuhanghang kembali menghardik dengan suara nyaring. Sian Yan Peng, pandekar besar. Enghiong gagah. Kenapa dia melulu tanda tanya ayoh turun tangan. Sikap cuhanghang yang begitu menantang dan mukanya yang begini manis membuat setampun tak kuat menahan diri. Sebetulnya Sian Yan Peng telah tenang kembali dan hawa amarahnya agak meredah tetapi begitu melihat sikap menantang dari istrinya, kontan ia naik pitam sambil mendengus dingin satu pukulan dasyat dilancarkan ke depan. Cuhanghang sama sekali tidak memberi perlawanan, ia mendengus tertahan, tubuhnya mencelat sejauh satu tombak dari tempat kejadian dan tak berkutik lagi. Culiap menjerit keras, bagaikan orang gila ia meronta dari pelukan lemkong pak dan menubruk ke pangkuan ibunya. Darah kental mengalir keluar dari tujuh lubang indera cuhanghang, ia mati dalam keadaan yang mengenaskan. Isak tangis culiap tak terbendung lagi ia menangis menggerung ciri-ciri, membuat suasana diliputi kesedihan dan kepedihan, tak sedikit para jago yang ikut melelahkan air mata. Mimpi pun Sian Yan Peng tak menyangka kalau istrinya bakal menanti kematian tanpa melawan, sebab sikap tersebut jauh berlawanan dengan watak Nja di masa lalu. Ia pun sama sekali tak menduga kalau cuhanghang telah bertekad untuk mati sejak lemkong Liu bertemu kembali dengan San Hong Xiang, ia tidak lebih hanya pinjam kekuatan dari Sian Yan Peng untuk tinggalkan dunia yang penuh percobaan ini. Demi menyatakan cintanya kepada lemkong Liu tentu saja ia gunakan kesempatan yang sangat baik itu untuk mencuci bersih semua noda dan kecurigaan suaminya terhadap lemkong Liu, sebab hanya berbuat begitulah dia baru bisa mati dengan metu meram. Sekarang para jago yang hadir di gelanggang telah memahami maksud hati dari cuhanghang, rasa antipati dan kurang senang mereka terhadap cuhanghang semasa masih hidupnya pun ikut tersapu lenyap sebaliknya semua orang malah kagum dan memuji kebijaksanaan perempuan itu. Sedangkan Sian Yan Peng sendiri pun sekarang baru tahu akan kesalahannya, tapi nasi sudah menjadi bubur, siapa yang harus disalahkan tanpa sadar air metu bercucuran membasai pipinya. Dia belai rambut culyap yang hitam terurai, lalu gumamnya seorang diri. Nak maafkanlah ayahmu ketawilah kesalahan bukan terletak pada diriku seorang, maafkanlah kesalahan ayahmu. Culyap menyingkir dari belayan ayahnya, ia loncat bangun dan serunya dengan ketus. Bagaimanapun kesalahan yang telah dilakukan ibu dari tindakanmu yang tega membinasakan istri sendiri sudah cukup membuktikan bahwa hatimu kejam dan pikiranmu cupat. Sejak kecil aku culyap tak pernah merasakan budi kebaikan atau pendidikan apapun darimu, aku tidak mengakukah sebagai ayahku. Anak Yap. Dengan air metu bercucuran culyap membopong jenazah ibunya, lalu berkata lagi, tak usah panggil aku begitu, aku secu dan tidak kenal Sian Yan, sedikitpun kau tak punya kewajiban dan tanggung jawab sebagai seorang ayah, sekarang malah kau bunuh satu-satunya sanak yang paling kucintai, kau terlalu kejam, kau tak punya liang sim. Tanda petik. Sambil menangis terisak gadis itu putar badan dan segera berlalu dari situ. Adik Yap Engkau tak boleh bersikap kasar, bagaimanapun juga Tosian Yan Chiampue adalah ayah kandungmu. Tiada kasih yang lebih dalam selain kasih orang terhadap anaknya, takdirlah yang membuat orang harus mengalami penderitaan, siksaan dan kesedihan, tahukah kau kepedihan dan kesedihan yang dialami Sian Yan Chiampue pada saat ini jauh melebih dirimu. Adik Yap. Turutlah perkataanku. Jangan bertindak ngawur. Kini payung sengkala telah terjatuh ke tangan bintang yang bertaburan di angkasa Liokhoa Seng. Situasi dalam dunia persilatan amat gawat, kita harus bersatu padu untuk menghadapi musuh tangguh. Jangan ia turuti emosi hingga mencerai beraikan kekuatan kita sendiri. Tiba-tiba pencuri tua pekli gong berseru dengan suara serak. Bocah muda, ayo cepat panggil ayah mertuamu, dengan sebutan itu urusan toh akan beres dengan sendirinya. Terpaksa lemkong pak berlutut di hadapan Sian Yan Peng sambil memberi hormat. Gahu harap jangan marah katanya, adik Yap baru kematian ibunya, ia masih dipengaruhi emosi, mengalah sedikit kepadanya tentu Gahu tidak keberatan bukan? Sementara itu peklihi yang sudah menghibur pula diri Chuli Yap hingga suasana dapat tenang kembali. Padahal kekatnya dalam peristiwa berdarah ini, Sian Yan Peng sama sekali tak dapat disalahkan, karena sikap yang ditunjukkan Chu Hang Hang tadi terlalu menantang dan menyudutkan orang hingga siapapun tak akan tahan menghadapi keadaan tersebut. Lagipula dalam serangan tadi Sian Yan Peng hanya menggunakan tiga empat bagian hawa murni, dari situ menunjukkan bahwa jago tersebut sama sekali tak berhasrat membinasakan istrinya, kalau ingin mencari siapa yang salah maka kesalahan terbesar terletak pada diri Chu Hang Hang sendiri, karena dialah yang punya niat bunuh diri dan sama sekali tak mau menangkis serangan tersebut. Kawanan jago dari golongan putih sama-sama menghibur Chuli Yap. Sian Han Siang sendiri pun turun tangan mengatasi keadaan itu akhirnya Chuli Yap bisa ditenangkan kembali ia mendekap ayahnya dan menangis terseduh-seduh. Sian Yan Peng sendiri pun tak dapat menahan lelahan air mata ayah dan anak saling berpelukan Samlil menangis membuat suasana sangat mengharukan. Beberapa waktu kemudian, Lam Kong Tak berkata, walaupun malam ini Gak Ho dengan adik Yap juga merupakan suatu kejadian yang mengerikan hati aku harap saudara sekalian tak usah bersedih hati lagi marilah kita bicarakan masalah penting. Setelah berhenti sebentar dia melanjutkan, ada satu hal aku ingin menanyakan kepada saudara sekalian siapakah yang pertama-tama menyebarkan berita sensasi yang mengatakan payung sengkala berada dalam perkampungan Toalosan Cung. Semua kejadian itu adalah hasil karyaku, jawab awan hitam pengejar rembulan Oe Ichi Hu, sesungguhnya aku pun tidak siarkan berita bohong. Ceritanya begini, kalian semua tentu tahu bukan betapa keji dan liciknya Chiu Chikeng tersebut rupanya secara diam-diam mereka telah buat sebuah payung sengkala palsu yang tanpa diketahui oleh siapapun telah dikirim ke dalam perkampungan Toalosan Cung sekalipun barangnya palsu tapi mereka bersikap seolah-olah benar-benar telah mendapatkan benda pusaka, ditambah pula aku sebar luaskan berita ini keempat penjuru maka orang semakin yakin kalau perkampungan Toalosan Cung benar-benar terdapat benda mustika itu tindakanku ini bukan bermaksud untuk melaksanakan siasat sekali timpuk dua burung padahal kekatnya aku sedang menggunakan siasat racun melawan racun untuk menggagalkan rencana busuk mereka lalu bagaimana dengan payung sengkala milik Chiu Chiam Pue yang sekarang terbukti adalah barang palsu juga permainan siapakah itu? menurut dugaanku kemungkinan besar permainan tersebut adalah hasil karya dari Mojiu Samson tiga bintang bertangan iblis sebab payung sengkala yang asli aku dapatkan diri tangan mereka sekarang asal-usul dari payung mustika itu pun sudah dibikin terang sungguh tak nyana hanya karena ingin memperebutkan sebuah payung sengkala palsu banyak jago baik dari golongan lurus maupun dari golongan susat telah kehilangan nyawa dengan percuma Sian Lian pengujar San Honsi yang kemudian sekarang kejadian lampau sudah lewat Chiu Hang Hang juga sudah tinggalkan dunia yang ramai urusan perkawinan dari putrimu hanya engkau lah yang berhak untuk ambil keputusan walaupun semasa hidupnya Chiu Hang Hang tak pernah menolak atau keberatan akan perkawinan ini akan tetapi ia belum pernah memberikan jawaban yang pasti maka aku harap pada malam ini juga kau bersedia memberi jawaban yang pasti agar semua orang bisa berlegah hati sejak pertama kali mereka bergaul sudah menyatakan persetujuan apalagi hubungan mereka kian hari kian bertambah akrab tentu saja tiada persoalan lagi bagiku semua urusanku serahkan pelaksanaannya kepada kalian pada waktu itulah catatan mati hidup berpaling ke arah Wang Wei berhati hitam dan berkata Jia mengetahui urusan menjamu yang berlangsung tempoh hari aku to'aya sangat tak berkesan pertama kali ku undang dirimu kau bilang sayurnya terlalu tawar tak ada minyak babinya kedua kali ku jamu kau alasanmu kebanyakan minyak babi maka dari itu agar kau merasa puas aku to'aya akan menjamu dirimu untuk ketiga kalinya Wang Wei berhati hitam yang gemuk segera tertawa terbahak-bahak ha'ah 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 to'aya engkau memang menyenangkan hati demi aku Jia ternyata kau bersedia melanggar kebiasaan ha'ah itu tuh urusan kecil apalagi hubungan di antara kita berdua tuh sudah terlalu akrab masa antara saudara sendiri juga membicarakan soal kebiasaan dan lagi aku kan cuma tanggal 1 serta tanggal 15 Tidak menjamu tamu, karenanya aku hendak menjamu dirimu tepat harinya dengan hari perkawinan dari majikan kecil kita. Paras muka wang mei berhati hitam berubah bebat ia segera berteriak lantang. Huh masa ingin menjamu kok dibarengkan dengan hari perkawinan orang, aku tak sudi menerima undanganmu itu. He itu ayah, janganlah kau pandang aku sebagai bocah cilik, maaf, aku tak mau menerima kebaikanmu itu. Dalam pada itu San Hon Siang telah mengutus orang untuk membeli peti mati, mereka pun segera mengebumikan jenazah Chu Hang Hang di luar kebun bunga keluarga Siok. Di saat upacara pemakaman Chu Hang Hang berlangsung dan diam siang yang pemberlalu dari sana, tak seorang pun mengetahui kepergiannya itu dan tak ada orang yang tahu kemana dia pergi. Tapi semua orang cukup memaklumi perasaan hatinya mereka tahu jago tua itu penuh diliputi kekecewaan, kesedihan dan putus asa, jelas siat tak punya muka untuk berjumpa lagi dengan rekan-rekannya kepergian jago tua sudah pasti tak akan diketemukan orang sebab sian yang pengpasti akan menjauhkan diri dari pergaulan manusia. Para begundalnya yang kebanyakan merupakan anggota penggadaian dunia persilatan segera pun pada membubarkan diri dan berlalu dari sana, karena mereka pernah menghianati San Hon Siang. Setelah semua iblis itu pergi, Siang Hang Ti menghela napas panjang dan berkata, Sandiwara berakhir penonton pun bubar, orang-orang pandai yang mati telah mati, yang pergi telah pergi, hanya tersisa kita ciri-ciri manusia pembuat bencana yang harus menanggulangi bahaya di depan mata, kita pulang bertugas menyingkirkan dua orang gembong iblis itu beserta sumaing. Oh Eichi Hu seru pencuri tua dari samping, tenaga dalam yang kalian bertiga miliki telah pulih kembali seperti sedia. Kala, yakinkah kalian bisa menghadapi bintang yang bertaburan di angkasa Liokho Aseng? Hei pencuri tua, bagaimana kalau kurangi sindiranmu itu jawab Oh Eichi Hu cepat? Kalau tenaga gabungan kami bertiga masih belum mampu untuk menghadapi iblis tua itu, lebih baik aku gantung diri di atas pohon saja. Kalau toh memang begitu kita tak usah tercerai berai lagi hak kekatnya bukan pekerjaan yang mudah untuk menemukan jejak iblis tua itu, daripada mencari lebih baik kita menunggu saja kedatangannya mumpung urusan sudah beres. Bagus bagaimana kalau kita cari hari baik dan menyelenggarakan upaker perkawinan dari Pak Ji di Kota Lok yang kalau mendengar kabar ini, sudah pasti dia orang gembong iblis tua itu akan datang mengacau. Nah kita bisa gunakan kesempatan yang baik itu untuk singkirkan mereka dari muka bumi. Bagus juga akalmu itu puji San Hong Siang. Cepat atau lambat kedua ikan kakap itu pasti akan masuk jaring. Sekarang masih ada satu urusan penting yang harus segera ku selesaikan, tiba-tiba lemkong pak menyela, aku rasa urusan perkawinan tak perlu diselesaikan dengan tergesa-gesa, lain waktu saja. Bocah yang tak tahu diri maunya kau sengaja mengganggu kegembiraan aku dan berat pencuri tua. Harap Gakhu jangan salah paham? Bukannya aku sengaja menghilangkan kegembiraan Gakhu, dalam kenyataan dua orang anggota Mojiu Samsung telah meninggalkan dunia sekarang tinggal seorang saja yang masih hidup, Itu pun menderita luka dalam yang parah meskipun ia berpesan kepada ku tak usah mencari dia lagi sebab katanya tak lama kemudian ia akan kembali ke dunia yang fana tapi aku telah menyanggupi untuk menguburkan. Jenasah mereka bertiga, oleh karena itu aku harus pergi memenuhi janji. Janji yang telah diucapkan memang sepantasnya dipenuhi sambung San Hong Siang. Apabila dua orang gembong iblis tua itu sudah tahu bahwa guru mereka belum mati, dua orang murid murtad itu pasti akan berkunjung ke sana untuk melakukan pembunuhan, Pak Ji cepatlah berangkat ke sana dan bawa beberapa orang sebagai pembantu, cepat pergi cepat kembali kami tunggu kau di kota Lok Yang. Biarlah aku pergi dengan membawa serta Eloo tua dan sepasang manusia bagus dari herian kata Lemkong Pak kemudian. Wartawan berhati hitam dari herian Siang Chokontan menyelah. Ya ya sekalian, julukan kami telah diubah Saoia menjadi sepasang manusia bagus itu tandanya Saoia menilai tinggi kekuatan dan budi kita berdua, HA werdih, HA. Saya. Baik, baik, kami segera akan berangkat untuk menyumbang tenaga. Kami juga ikut selah dua gadis muda itu cepat. Lemkong Pak mengangguk tanda setuju, berangkatlah dia menuju ke lembah terpencil tersebut dengan membawa serta Loc Li Yang, Juliap, Eloo Liang Jan, serta sepasang manusia jelek dari Hyetian. Setibanya di depan gua. Lam Kongpak memerintahkan semua orang menunggu di luar, sedang ia masuk ke dalam gua itu seorang diri. Setibanya di mulut kawah gunung berapi, ditemuinya beberapa buah tulisan tertera di atas dinding, ketika didekati dan dibacanya ternyata tulisan itu berbunyi demikian. Aku sudah tinggalkan gua ini bersama Elo Ohek akanku cari murid durhaka itu untuk bikin perhitungan, engkau tak usah menguatirkan keselamatanku. Mendapat tahu kakek itu sudah pergi terpaksa Lam Kongpak mundur dari gua itu dan menceritakan kejadian tadi kepada semua orang akhirnya ia menambahkan. Menurut pengelihatanku, kakek itu belum lama tinggalkan gua ini, mari kita cari jejaknya di sekitar tempat ini. Engkau Pak seru pelihi yang kemudian, bukankah engkau pernah cerita kalau kakek tua itu sudah berpuluh tahun lamanya duduk di atas tonggak batu yang runcing, setelah menderita luka parah masa ia dapat tinggalkan gua itu? Aku sendiri pun keheranan. Tapi yang jelas selama puluhan tahun tersekap dalam gua tiga orang kakek tua itu tak pernah mengendorkan latihannya, tenaga dalam yang mereka miliki telah peroleh kemajuan yang sangat pesat. Kendatipun terluka aku rasa asal bersemediluka itu dapat disembuhkan. Toh disanapun tersedia telur ikan leihi emas yang bisa pulihkan kembali kekuatan orang, aku tahu sudah pasti kakek tua itu tak rela kalau orang lain yang memberi nasakan bintang yang bertaburan di angkasa Lioko Aseng, maka ia beritahu kepadaku bahwa tak lama kemudian ia akan mati padahal secara diam-diam ia telah tinggalkan gua tersebut untuk bikin perhitungan. Setelah keluar dari lembah terpencil itu, tiba-tiba sepasang manusia jelek dari Herian berkata, Cuan muda, bagaimana kalau kita memecahkan diri jadi dua rombongan baik menemukan jejaknya atau tidak sebelum kentongan kelima kita berkumpul kembali di sini? Baik, kalian berdua bawalah Eloo tua dari barat berputar ke utara, sedang kami dari selatan berputar ke timur, sebelum kentongan kelima nanti kita bertemu lagi di sini, Tapi ingat, jika kalian bertemu dengan iblis tua itu janganlah melawan dengan kekerasan, cepat mundur dan kabur. Begitulah, setelah sepasang manusia jelek dari Herian bertiga berangkat maka lemkongpak dengan membawa dua orang gadis pun bergerak menuju ke selatan. Pada waktu itu kentongan ketiga baru lewat malam amat sunyi dan udara amat dingin, Sudah puluhan li ketiga orang itu bergerak ke arah selatan tanpa menemukan sesuatu apapun, kemudian mereka bergerak ke arah timur. Suatu ketika mendadak Culiap berkata, Engkoh pak marilah kita beristirahat sebentar di sini aku rasa kecepatan gerak ketiga orang itu tak akan lebih cepat dari kita Atau kalau kita tiba dulu di sana juga harus menanti kedatangan mereka, bagaimana pendapat engkoh pak? Sudah tentu lemkongpak menyetujui, mereka pun segera mencari tempat yang nyaman di sekitar sana, Akhirnya di balik semak mereka temukan sebuah gua. Mereka bertiga masuk ke dalam gua itu, Peklih yang membuat api unggun dan membagi rangsum kepada lemkongpak berdua. Pada saat itulah tiba-tiba sesosok bayangan manusia menyelinap masuk ke dalam gua dengan gerak yang enteng bagaikan sesosok sukma gentayangan, Tindak tanduknya sangat berhati-hati dan cekatan, Setibanya di mulut gua ia mendekam tak berkutik di tanah dan mengintip gerak-gerik orang-orang dalam gua itu. Lemkongpak bertiga sama sekali tidak merasakan kehadiran orang itu, Mereka masih bersendagurau dengan gembiranya. Tiba-tiba bayangan manusia yang mendekam di luar gua itu menyeringai seram, Dari sakunya dia ambil keluar sebutir kapsul warna merah dan segera dilemparkan ke dalam onggokan api unggun. Perlu diterangkan, onggokan api unggun itu terletak di tengah gua sementara lemkongpak bertiga duduk di sekitar api unggun itu sambil bersendagurau, Maka tak seorang pun yang tahu kalau secara diam-diam ada orang melemparkan sebutir kapsul ke dalam api unggun mereka. Belum, letupan bunga api membumbung ke angkasa diikuti dari tumpukan api unggun tadi mengempul keluar kabut tebal yang berwarna merah. Eh, wangi, wangi sekali peklihi yang segera berteriak. Apakah kalian juga mencium bau wangi ini? Betul wangi sekali baunya, sambung culiap. Seperti bau depa wangi, aneh masa di antara tumpukan kayu bakar itu terdapat pula kayu harum. Sementara itu lemkongpak sendiri pun mencium bau wangi yang aneh tadi, sewaktu terjadi letupan kecurigaannya segera timbul ia hendak keluar gua untuk periksa apa yang terjadi. Tapi sebelum ia sempat bertindak sesuatu tiba-tiba ditemuinya paras muka dua orang gadis itu telah berubah jadi merah padam seperti orang yang mabuk oleh arak biji matanya yang bening pancarkan sorot cinta yang lembut dan menawan. Walaupun lemkongpak masih muda belia, akan tetapi berhubung ia pernah melakukan hubungan senggama. Dengan Liu Huian maka boleh dikata pengalamannya dalam soal itu cukup luas, ia tahu apa yang sedang dibutuhkan oleh dua orang gadis itu. Tanpa terasa ia berpikir dalam hatinya. Hakikatnya gadis seusia mereka sudah pantas untuk merasakan golakan birahi apalagi tak lama kemudian kita akan menikah memang kadangkala birahi akan muncul sebelum saatnya tiba, tapi titik apakah aku harus layani kebutuhan mereka? Sementara ingatan tersebut masih berkelebat dalam benaknya, dua orang gadis itu sudah menghampirinya dengan tubuh gemetar keras, sekujur badan mereka terasa panas menyengat badan sedang bibirnya yang merah mereka disodorkan ke depan. Lam Kongpak merasa tak tega untuk menampik keinginan mereka itu, segera mencium mereka dengan penuh mesra. Siapa tahu begitu bibir bertemu dengan bibir, bagaikan besi berani baja, bibir mereka lantas lengket menjadi satu dan tak lepas lagi, rintih kenikmatan berkumandang tiada hentinya. Betapa terperanjatnya si anak muda itu menghadapi kenyataan tersebut, ia segera berpikir. Adik Yap serta adik Hiang adalah gadis ciri-ciri suci dari golongan lurus sekalipun Napsu Birahi telah menyelimuti benak mereka, tak mungkin keinginan tersebut mereka perihiatkan secara terang ciri-cirian, apalagi dengan kera yang binal dan cabul seperti ini, sebetulnya apa yang telah terjadi? Dalam pada itu Pek Li Hiang dan Culi Yap benar-benar sudah dipengaruhi oleh Napsu Birahi, sekujur badan mereka. Gemetar keras bahkan dengan gigi mereka menggigit bahu pemuda itu, membuat lemkong pak menjerit kesakitan. Hei, apa yang kalian ingin akan teriaknya? Dengan sorot metubina peklih yang bergumam tiada hentinya. Engkoh pak aku ingin, aku ingin gituan, oh oh engkoh pak sayang, tidurilah aku aku ingin sekali oh oh sayang, aku ingin sekali. Aku juga pingin, sambung Culi Yap dengan rintihan melas, engkoh pak penuhilah keinginan kami, oh oh sayang aku tak kuat, tidurilah aku, aku membutuhkan. Lemkong pak makin terperanjat, sekuat tenaga ia dorong gadis ciri-ciri itu hingga jatuh terjengkang, ia loncat bangun dan berusaha menenangkan diri. Tiba-tiba pemuda itu merasakan segulung hawa panas yang luar biasa muncul dari pusarnya, membuat tubuhnya gontai dan hampir saja jatuh ke tanah. Tampaklah dua orang gadis itu cekikikan dengan binalnya, bahkan yang mereka kenakan satu persatu dilepaskan. Lemkong pak jadi lebih panik, urusan bakal celaka. Dengan lantang hardiknya, tenangkan hati kalian titik jangan bertingkah yang bukan-bukan, kita kena dikerjai orang. Siapa tahu dua orang gadis itu sama sekali tidak menggubris teriakan tersebut seakan-akan mereka sudah tak mendengar lagi apa yang diucapkan pemuda itu. Dengan paras muka merah padam bagaikan kepiting direbus mereka meliuk ciri-cirikan pinggulnya dengan penuh daya rangsang, bibirnya mereka penuh rasa menantang, bagaikan seorang yang kehasan, matanya melirik kesana. Kemari dengan liar, sementara pakaian luar yang mereka kenakan telah terlepas. Menyaksikan gerak-gerik lawan jenisnya yang begitu merangsang, nafsu berahi muncul dalam tubuh lemkong pak dengan termangu-mangu dia awasi orang gadis itu tanpa berkedip. Dalam pada itu peklih yang dan culiap telah melepaskan pakaiannya mereka satu demi satu, kini tinggal celana dalam mereka yang berwarna merah saja tetap melekat di badan. Payu darah yang putih montok ciri-ciri bergelantungan di dada, bentuknya indah, padat dan keras, saat itu bentuknya makin keras dan menegang ke atas dengan puting yang merah merangsang, kulit yang putih bagaikan saiju menambah daya persona bagi tubuh mereka. Rupanya kesadaran terakhir masih tetap melekat di benak dua orang gadis itu, maka meskipun kutang sudah dilepas namun celana dalam yang tipis masih tetap dikenakan. Kendati begitu goncangan payu darah yang putih berisi cukup merangsang sapapun yang melihat, lemkong tak tak kuat menahan godaan tersebut, hawa panas makin kencang memancar keluar dari pusarnya membuat birahinya semakin menyelimuti benak. Dengan metu berkedip ciri-ciri penuh birahi dua orang gadis itu jatuhkan diri ke tanah dan tidur terlentang menghadap atas, sepasang pahanya yang putih direntangkan lebar ciri-ciri siap untuk menarik perahu masuk pelabuhan. Pemandangan yang begitu menawan, begitu merangsang cukup membetot sukma siapapun yang melihat. Jangan dibilang lemkong pak yang sudah terkena bau wangi aneh tadi, sekalipun pembaca sendiri saya rasa. Keadaan tersebut cukup menegangkan syaraf dan saya yakin tak ada yang bilang tak terangsang oleh tantangan maut gadis setengah telanjang yang masih perawan itu. Bukankah demikian para pembaca sekalian yang buriman? Sementara itu sinar metu yang liar dan penuh diliputi napsu birahi yang berkobar-kobar telah menyelimuti seluruh tubuh lemkong pak hanya satu yang dituju pemuda itu dalam keadaan tersebut, dan tujuan itu tak lain tak bukan terletak di antara belahan paha gadis ciri-ciri manis tersebut. Tiba-tiba peklih yang dan culiap merintih lirih mereka menggapai ke arah pemuda itu agar menubruk maju, sementara pahanya direntangkan semakin lebar, pinggulnya mulai meliuk ke kiri dan kanan dengan gaya putaran yang maut. Bagaimanapun juga lemkong pak adalah seorang pemuda yang berkepandaian tinggi, bahwa murninya amat sempurna dan imannya cukup kuat, sambil gigip bibir ia berusaha melawan kemauan yang munculnya dari hatinya tapi ia merasa bahwa pertahanan tubuhnya makin lama makin lemah, makin lama semakin lumer, sebab golakan hawa panas yang merangsang tubuhnya sudah hampir mencapai taraf yang sukar dikendalikan. Akhirnya dengan langkah sempoyongan ia maju ke depan mendekati dua orang gadis yang telah siap bertempur itu. Pelih yang serta culiap berpekek kegirangan sepasang lengannya yang putih berusaha meraih pemuda itu, muka mereka makin merah padam, sementara rintihan lirih berkumandang tiada hentinya. Oh oh, engkau pak, cepatlah tiduri kami, oh sayang adik sudah tidak tahan, oh oh betapa tersiksanya bawahku, engkau sayang cepatlah puaskan kami, kami butuh, oh 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 sayang, aku tak tahan lagi cepatlah masukkan. Tanda petik. Keadaan makin kritis, rupanya pertarungan seru segera akan berlangsung. Mendadak sesosok bayangan manusia munculkan diri di tengah gua, orang itu bukan lain adalah sumaing rupanya ketika ia masih mempunyai hubungan gelap dengan siau hang dulu, dari dayang cabul tadi ia berhasil mendapatkan obat perangsang yang berkadar tinggi, obat itu sangat jahat dan besar pengaruhnya barang siapa mencium sedikit saja niscaya akan terang saat dan belum akan punah sebelum hajatnya terpenuhi. Sayang lemkong pak belum pengalaman, sebenarnya dengan beberapa kali penemuan anehnya ia sudah kebal terhadap pengaruh pelbagai jenis racun, terutama sekali tok selip yang dibuat Mojiu Samsung selama puluhan tahun, boleh dibilang merupakan benda anti racun yang paling mujarab. Cuma sayang kemujaraban benda itu tak dapat diserap oleh si anak muda itu sebagaimana mestinya, andai kata sejak pertama kali tadi ia bisa bersikap tenang dan segera atur pernapasan, maka dengan tenaga murni yang dia miliki pengaruh racun itu dengan gampang bisa dilenyapkan. Dengan suatu gerakan yang enteng sumaing telah berdiri di belakang tubuh lemkong pak ia tertawa seram tiada hentinya, asal dia ayun telapatnya sekarang niscaya pemuda itu akan menggeletak mati. Tapi ia tak ingin membinasakan musuh besarnya ini dengan begitu saja, karena semua siksaan dan penderitaan yang dialaminya sekarang adalah hasil karya pemuda itu mukanya jadi buruk hingga setan tak seperti setan, manusia tak menyerupai manusia juga berkat pemberian pemuda itu, ia tak pernah bayangkan kejahatan yang telah dilakukan, dia hanya tahu membalas dendam. Tapi di antara semua siksaan yang diterima, sumaing paling sakit hati ketika alat vitalnya dirusak oleh peklih yang berdua sehingga tak berfungsi lagi, ia benci pada dua orang gadis itu karena merekalah yang membuat dia jadi impoten, kehilangan kegagahannya sebagai seorang pria. Kalau tidak niscaya kesempatan yang sangat baik ini akan dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya, dia pasti akan menggagai dua orang gadis perawan itu secara bergantian. Berdiri menghadapi gadis ciri-ciri telanjang yang sedang terangsang oleh birahi, bajingan paling terkutuk di dunia itu mulai putar rotak untuk mencari akal, ia sadar dengan senjatanya yang sudah tak berfungsi lagi itu tak mungkin baginya untuk perkosa musuh ciri-cirinya untuk melampiaskan rasa dendam yang terpendam selama ini tapi ia pun tak sudi lepaskan musuhnya dengan begitu saja tanpa mengusik mereka dia bersumpah akan menyiksa mereka dengan siksaan yang paling keji di dunia hingga ketiga orang itu menderita dan akhirnya baru dibunuh. Pikir punya pikir akhirnya suma ing berhasil mendapatkan satu akal bagus, dia tahu daya pengaruh obat rangsang itu masih bisa bertahan satu jam kemudian, apabila birahi mereka tak dapat disalurkan penderitaan yang mereka terima akan jauh lebih hebat. Maka dengan cepat ia cengkeram sepasang tangan lem kompak dan diseretnya ke arah lain, kemudian ia menambah pula batangan kayu ke tengah api unggun tersebut. Kobaran api yang terpancar dari api unggun itu makin membara, membuat suasana dalam gua itu bertambah terang-benderang, pada saat itu pek lihi yang serta culiap sudah terangsang oleh napsu birahi sehingga tubuh mereka jadi lemas, rintihan lirih yang membangkitkan daya rangsang berhamburan dari mulut mereka. Dari balik tubuh mereka yang telanjang seakan-akan terpancar keluar daya rangsang dan sikap menantang yang mendebarkan hati, namun lem kompak telah kehilangan semua daya kemampuannya, sepasang telapak tangannya sudah dicengkeram sumaing hingga ia tak bisa berkutik lagi. Selain itu pandangan matanya sudah mulai kabur, dia hanya perhatikan tubuh telanjang dari dua orang gadis itu. Selain payudara serta selangkangan darah ciri-ciri itu tiada sesuatu pun yang ia perhatikan atau tegasnya ia tidak berniat untuk memandang yang lain kecuali dua tempat tadi. Api napsu yang membakar seluruh tubuh lem kompak sudah tak dapat ditahan lagi, dalam keadaan seperti itu rupanya ia sudah tak kenal siapakah sumaing, dia hanya berusaha untuk meronta dan melepaskan diri dari cengkeraman orang, dia hanya tahu pergi melepaskan hajatnya yang sudah tak terbendung, namun sumaing mencekalnya erat ciri-ciri membuat ia sama sekali tak berkutik. Rupanya napsu birahi yang menyelimuti benak pelih yang dan culiak juga telah mencapai pada puncaknya, sekujur tubuh mereka gemetar keras sementara rintihannya makin menusuk telinga. Sumaing tertawa seram, rupanya ia sendiri pun sudah terangsang oleh pemandangan yang tertera di depan mata, tapi berhubung senjatanya telah tak berfungsi lagi alias. Beberapa halaman telah hilang tersobek. Di pihak lain lem kompak yang tertotok jalan darahnya dan menggeletak di sudut gua dari bencana malah untung berhubung peredaran darah dalam tubuhnya tersumbat maka sari racun yang mengeram dalam tubuh pun tak tersalur ke tempat yang lain, napsu birahi yang semula telah menguasai benaknya berangsur ciri-ciri lenyap dari tubuh, sementara kesadaran pun pulih kembali seperti sedia kalah, apa yang tertera di depan mata pun dapat diikuti dengan lebih jelas. Pada dasarnya dalam tubuh pemuda itu terdapat hawa murni bayi sakti, terdapat pula sari buah merah, cairan empedu naga sakti dan toksilip semuanya merupakan benda mustika yang sulit diperoleh, hanya saja untuk sementara waktu benda ciri-ciri tadi tidak berkasiat. Kini setelah kesadarannya pulih maka benda-benda mustika itu pun segera menunjukkan dan khasiatnya sisa obat perangsang yang masih tertinggal dalam tubuhnya sama sekali tersapu habis. Pertama-tama ia saksikan culiap yang terlentang dalam keadaan setengah telanjang, gadis itu masih berliuk-liuk seperti ular di atas tanah karena pengaruh obat perangsang kemudian ia saksikan pula sumaing sedang menindih di atas tubuh peklihilang yang kedua-duanya berada dalam keadaan telanjang bulat. Bagaikan disambar geledek di siang hari bolong pemuda itu tersentak kaget dan segera sadar kembali dari semua pengaruh menjerit di dalam hati. Oh oh titik tian habislah sudah peklihilang oh oh adikhilang sayang, kasihan kau akhirnya kau termakan oleh bajingan anjing itu, habislah sudah segala galanya. Sumaing kau bangsat terkutuk. Ia tak mampu menahan rasa sesal dan kecewa yang berkecambuk dalam benaknya. Ia benci pada diri sendiri, ia malu pada ketololan serta ketidakbecusan sendiri, meskipun memiliki ilmu silat yang tinggi akan tetapi tak mampu untuk melindungi keselamatan dua orang istrinya yang tercinta. Terima kasih telah menonton!